Mendaki gunung bersama anak, kenapa tidak? Jika sahabat alam merupakan pasangan dan punya basic pencinta alam dan ingin menurunkan passion tersebut pada si kecil rasanya mendaki gunung bersama anak adalah idol yang baik sahabat alam merupakan seorang pencinta alam dan pasangan sahabat alam pun sama-sama aktif di pencinta alam ingin menurunkan passion pada si kecil dan ingin mengajak mendaki gunung bersama adalah ide yang baik terlebih lagi jika kita menanamkan sebuah kecintaan pada anak sejak dini niscaya mereka akan lebih mudah menyerap hal tersebut dan memiliki keinginan yang besar untuk menyerapkannya saat dewasa nanti ingat dari sejak dini sahabat alam membawa anak mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas camping di lokasi camping ground dan sebagainya akan ada empat reaksi yang ditimbulkan diakibatkan dari kegiatan sahabat alam sering mengajak anak berkegiatan di alam bebas apalagi mendaki gunung yang pertama adalah menemukan rasa cinta terhadap alam mendaki gunung adalah salah satu aktivitas yang mampu mengajarkan rasa cinta dengan alam pada anak dengan mendaki anak pun akan belajar yang namanya sebuah proses menghargai proses dan kerja keras proses tersebut adalah untuk mencapai sebuah puncak kita harus berusaha terlebih dahulu dari bawah tentunya dari mulai base camp dari setelah base camp mendaki gunung tentunya hal ini juga akan membuatnya menghargai sebuah kerja keras berikutnya adalah anak akan belajar untuk mandiri selain itu mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas akan mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri ia akan menyadari bahwa jika ingin sesuatu tentu ia harus mengusahakannya sendiri dan akibatnya adalah anak yang sering diajak berkegiatan di alam bebas khususnya apalagi mendaki gunung dia akan belajar bekerja sama sebab sebuah kerjasama juga akan dipelajari oleh anak ketika mendaki atau berkegiatan di alam bebas camping misalnya dia akan belajar bekerja sama dalam sebuah tim walaupun itu hanya bersama kedua orang tuanya dalam perjalanan pendakian misalnya ia akan melihat betapa para pendaki akan selalu membantu dan bahu-membahu satu sama lain dia akan melihat secara langsung selama proses pendakian misalnya selama proses dalam berkegiatan di alam bebas dari mulai mendirikan tenda masak memasak dia akan melihat langsung maka dari itu secara langsung dia akan belajar bekerja sama namun ada beberapa hal yang ternyata perlu untuk diperhatikan sebelum membawa anak ikut serta berkegiatan di alam bebas atau mendaki gunung tentunya ini berkaitan dengan keselamatan sahabat alam dan juga si kecil apa saja kira-kira yang perlu disiapkan itu yang pertama adalah pahami kondisi anak sebelum mengajak si kecil mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas pahami tubuhnya pelajari tingkah polanya dengan begitu sahabat alam akan tahu apakah anak ini akan menyukai alam bebas atau cenderung lebih nyaman di dalam rumah atau ruangan kapan usia yang tepat anak diajak berkegiatan di alam bebas atau mendaki gunung hanya sahabat alam sendiri yang tahu sebagai orang tuanya biasanya antara ibu atau bapak dan anak ada kemistri dan orang tua pasti tahu betul dan sahabat alam juga harus melihat bagaimana reaksinya dengan wajah panas udara udara dingin dan juga lembabnya suasana di gunung nanti berikutnya dari poin pertama ini adalah pahami tubuh dan tingkah polanya yang kedua adalah perkenalkan mendaki gunung kepada anak tentunya bersama-sama alam sendiri sedikit demi sedikit secara bertahap apalagi sampai harus mengajak anak mendaki gunung di ketinggian gunung yang lebih dari 2000 mdpl ke atas ajaklah anak secara bertahap mendaki gunung-gunung yang rendah sebagai perkenalan kenalkan pada medan gunung karena sebelum mengajak anak mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas kenalkan dulu anak pada medan yang sama dengan gunung seperti perbukitan misalnya ajaklah anak di sekitar kegiatan itu hanya misalnya segedat hacking atau camping biarkan ia beradaptasi dengan udara dingin dan cuaca bukit yang serupa dengan gunung jadi anak tidak akan kaget karena seperti kita tahu kalau gunung memiliki keadaan yang sangat jauh berbeda dengan perkotaan misalnya disinilah sahabat alam sebagai orang tua mengajarkan kepada anak berkegiatan di alam bebas secara bertahap mungkin awal-awalnya diajak di lokasi-lokasi camping ground yang sedikit berbukit paling tidak sahabat alam tahu bahwa cuaca di lingkungan rumah dan di lokasi camping ground ini sangat berbeda terutama dari suhunya yang ketiga buat perencanaan sebaik mungkin karena ini menjangkut si kecil mendaki gunung bersama anak harus diakui kalau ini sebenarnya tidak mudah kalau sahabat alam baru mengawalinya jika setelah terbiasa ini akan sangat mudah untuk memahami keadaan sekecil dan apa yang dia sukai di lokasi kegiatan bahkan apa yang harus diperlukan dan prepare sebelum mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas terkadang meskipun anak akan dibawa menggunakan cirgair anak tetap membutuhkan penyesuaian diri selama penyakian atau berkegiatan di alam bebas karena itu buatlah perencanaan yang tepat dan lakukan perjalanan di waktu yang tepat pula pilih tanggal dimana cuaca tidak terlalu panas dan tentunya jangan di saat musim hujan prepare atau persiapan keempat berikanlah anak perengkapan mendaki yang oke dan tentunya pas untuk si kecil baik ukuran dan kenyamanannya saat dia memakai atau menggunakannya alat mendaki disini termasuk sepatu pakaian dan tas atau karir kecil yang akan dibawa oleh anak saat mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas kenyamanan dan keamanan adalah hal yang paling utama perlu diperhatikan untuk melengkapi si kecil dengan atribut mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas peralatan atau perlengkapan yang mumpuni bagaimanapun juga cuaca dingin di atas gunung atau di lokasi kegiatan camping ground misalnya akan sangat mengganggunya jika ia tidak dilengkapi dengan perlengkapan mendaki yang baik atau outfit untuk anak yang baik untuk mendaki gunung atau segedar untuk di lokasi camping ground tip yang kelima yang harus sahabat alam sebagai orang tua perhatikan adalah jangan hanya mendaki berdua dengan anak sekali lagi ini sangat penting jangan coba hanya mendaki berdua dengan anak atau si kecil mendakilah bersama pendaki lain sebab sahabat alam tetap akan membutuhkan orang lain saat di saat saat tertentu ketika mendaki dengan anak sehebat apapun sahabat alam mendakilah bersama tim atau pendaki lain kenapa mendaki bersama-sama juga bisa memberi kecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan mereka akan siap membantu sahabat alam cara bergantian membawa si kecil dengan cheer career ataupun hal-hal lain yang akan diperlakukan di lokasi nanti di lokasi kegiatan camping road atau di lokasi kegiatan pendakian sudah tahu kan sekarang apa saja yang diperlukan untuk mendaki gunung atau berkegiatan yang bebas bersama bersama anak atau si kecil tinggal persiapkan mental mental sahabat alam dan juga fisik untuk pengalaman mendaki bersama anak yang menyenangkan sahabat alam bila sahabat alam sebagai orang tua dan sama-sama punya basic pencinta alam atau pendaki gunung saya yakin saya yakin secara langsung atau tidak langsung anak kita akan perhatikan di saat kita prepare mau berangkat berkegiatan di alam bebas tentunya saya yakin anak pun suatu saat akan timbul ketertarikan meminta kepada sahabat alam sebagai orang tua untuk ikut berkegiatan di alam bebas camping road atau pada saat sahabat alam akan berangkat mendaki gunung bisa jadi dia akan tertarik dengan atribut uniform yang sahabat alam gunakan bahkan mungkin saat di rumah anak kita melihat-lihat perlengkapan yang sering kita gunakan berkegiatan di alam bebas saya yakin suatu saat dengan melihat-lihat barang-barang atau atribut perlengkapan dia akan selalu bertanya untuk apa alat ini bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya dari keinginan tahuan itu saya yakin tanpa sahabat alam pemulanya untuk mengajak anak sendiri akan punya inisiatif untuk ingin ikut atau diajak oleh orang tuanya yang punya passion berkegiatan di alam bebas saya harapkan dari tip tadi itu menjadi prepare sahabat alam untuk mengajak anak sebelum berkegiatan di alam bebas apalagi mendaki gunung yang memerlukan fisik juga mental sebelum berangkat berkegiatan di alam bebas angka baliknya sahabat alam sedikit memberikan pengetahuan pengetahuan dasar yang mudah dipahami oleh anak oke sahabat alam saya harap materi ini bisa bermanfaat khususnya buat sahabat alam yang punya passion suka berpetualangan di alam camping ground family camping bahkan mendaki gunung mudah-mudahan tip yang saya berikan ini bisa membantu sahabat alam sebagai prepare untuk mengajak anak berkegiatan di alam bebas daki gunung family camping di camping ground dan sebagainya oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di game channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di game channel saya rody abusman bersama game channel salam kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati